oke ini sudah matang teman teman ya tinggal kita angkat oke ini pangsit goreng legino seharga 3 ribuan saja teman teman ya ini pasti laris manis ya pangsit goreng cuman harga 3 ribu rupiah pasti laris manis ini resepnya sangat sederhana ya jadi kita jualnya juga murah saja teman teman tapi tidak murahan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya ketemu lagi bersama kang asgar di channel di dapur kang asgar teman teman kali ini kang asgar akan bikin ide usaha ya ide usaha pangsit goreng legino ya teman teman tapi dengan proses pembuatan atau pencetakan yang sangat sangat sederhana ya jadi ini resepnya resep sederhana ya tanpa menggunakan daging ini kang asgar niatnya mau jualan harga 3 ribu ini pasti laris manis teman teman satu cup kita jual 3 ribu saja ya teman teman oke tapi sebelum lanjut ke tutorialnya buat teman teman yang baru mampil di channel dapur kang asgar angkah baiknya untuk mendukung channel dapur kang asgar biar channel dapur kang asgar itu makin berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial terbaru tentang ide usaha dengan cara like, komen, dan juga di subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar teman teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari dapur kang asgar oke nih teman teman untuk membuat pangsit goreng legino ya teman teman disini kang asgar cuma gunakan tepung tapioca ini ukuran 200 gram ya teman teman tepung tapioca 200 gram kemudian ini pangsitnya pangsit ini bisa menggunakan pangsit siomai juga-juga bisa menggunakan pangsit cuangki ya teman teman tapi disini kang asgar pangsitnya buat sendiri teman teman kemudian untuk ininya nanti ini ada toge ini kang asgar beli harga seribu ya cuma beli seribu ya kemudian ini kolnya juga ini sosinnya juga ini udah kang asgar potong-potong teman teman dan untuk bumbunya disini kang asgar cuma butuh garam 1 sendok kaldu 1 sendok dan merica bubuk ini ada bawang putih 1 siung sama bawang berah yang sudah kang asgar haluskan 1 siung juga ya teman teman dan ini air oke cara pembuatannya kang asgar ini akan menggunakan sederhana saja teman teman oke ini langsung saja kita ke proses pembuatannya nih pertama-tama kita masukkan ininya dulu ya ini tepung tapioca kita masukkan yang 200 gram teman teman kemudian ini garamnya kita gunakan setengahnya saja ya untuk adonan ini nih kita gunakan setengahnya saja kemudian ini juga kita gunakan setengahnya dan untuk mericanya kita masukkan semuanya saja teman teman oke kita garam pakai air ya kita mulai ini jadi ini sederhana banget ya teman teman ide usaha pasip goreng tapi dengan sederhana ya kita adonan sampai kalis ya teman teman masgar gunakan tangan saja ya kita uleni sampai kalis dulu oke ini teman teman sudah kalis ya kalau sudah seperti ini tinggal kita cetak ya teman teman oke ini ini pangsitnya ambil dulu ya teman teman cara mencetaknya seperti ini teman teman ya ini kita ambil secuil ya taruhnya di ujung ya teman teman beda sama kita bikin cuangki ya ini taruh di ujung seperti ini teman teman kemudian kita lipat nih kemudian kita balikan seperti ini teman teman nih jadi kita ambil seperti ini nih jadi bikin seperti ini ya teman teman tuh sekali lagi ya nih kita taruh sedikit disini oke ini teman teman cara mencetaknya secara perlahan saja ini kak asgar kasih perlahan ya jadi kita taruh di ujung seperti ini teman teman nih kemudian kita lipat nih lipat ya teman teman kemudian kalau sudah terlipat seperti ini kita balikan teman teman nih jadi kita pegang seperti ini kemudian yang dari sebelah kanan kita tumpuk ke arah yang sebelah kiri teman teman tuh jadi seperti ini ya jadi kayak keong ya teman teman nih jadi kayak keong ya oke cara perlahan lagi nih ada yang ngeji di masjid ya teman teman nih teman teman cara mencetaknya seperti ini ya nih kemudian kita lipat kalau sudah terlipat seperti ini teman teman nih kita balikan nih kita balikan ini yang kiri pegang ininya nih jadi yang dari kanan kita simpan ke arah yang kiri ya teman teman kita tumpuk ke arah yang kiri nih jadi seperti ini oke semuanya sama ya oke ini teman teman mencetaknya sudah selesai ya jadi bentuknya seperti keong seperti ini teman teman ini ukuran 200 gram belum dicetak semua ya teman teman ini segini dulu ya kita langsung ke proses pengerebusan ini dulu oke teman teman pangsit yang sudah kita cetak tadi kita rebus dulu ya nih kita masukkan dalam keadaan air yang belum-belum benar-benar panas ya teman teman kita masukkan satu persatu ya ya Oke ini sudah masuk Kita tunggu sampai naik ke atas teman-teman Baru kita angkat ya Oke ini sudah mengambang seperti ini teman-teman Karena ini Pengerebusannya terlalu kecil Jadi tidak mengambang semua ya Ini sudah matang ya teman-teman Gak usah lama-lama Angkat saja Kemudian proses selanjutnya Oke teman-teman Untuk langkah selanjutnya Kita siapkan minyak secukupnya saja Kita masukkan bawang putih Sama bawang merah yang satu siung tadi Tadi lupa ya Ada kecap Kalau sudah tercium wangi Baru kita masukkan si sayuran yang tadi Kalau sudah layu seperti ini teman-teman Ini kita masukkan si Pangsek yang sudah kita buat tadi ya Ini modalnya cuma 10 ribu rupiah Ini kalau sudah agak layu seperti ini teman-teman Kita masukkan si kaldu sama garam yang tadi ya Kita aduk Kemudian kecapnya juga kita masukkan ya teman-teman Oke ini kalau sudah seperti ini teman-teman Ini sudah matang ya Siap kangkas gar angkat Dan akan kangkas gar sajikan nih Ini jadi seperti ini ya Oke ini sudah matang teman-teman ya Tinggal kita angkat dan kita sajikan Kita angkat saja ya teman-teman Oke ini teman-teman Pangseed goreng legino nya sudah jadi ya Tinggal kang asgar kemas nih ya teman-teman Ini sudah siap untuk dinikmati Oke langsung saja kita kemas Dan kita jual harga 3 ribuan aja teman-teman ya Oke ini teman-teman Kang asgar kemas ya Pakai strok pom gini Tapi jangan lupa ininya menggunakan Alas plastik ya teman-teman nih Asgar akan bikin harga 3 ribu saja ya Nih kalau di kampung kan Nih teman-teman nih ininya 3 aja ya Nih Oke ini 3 ya sudah 2, 2, 3 Oke sama semuanya dikemas seperti ini ya Oke ini selesai saja dikemas seperti ini teman-teman Oke sekian dulu mungkin ya Dari kang asgar Sudah mudah ini bermanfaat Dan menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini pangsit goreng legino Seharga 3 ribuan saja teman-teman ya Ini pasti laris manis ya Pang sit goreng cuman Harga 3 ribu rupiah Pasti laris manis Ini resepnya sangat sederhana ya Jadi kita jualnya juga murah saja teman-teman Tapi tidak murahan oke Resepnya sangat sederhana ya Jadi kita jualnya juga murah saja teman-teman Tapi tidak murahan oke Terima kasih telah menonton